Hai 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 teman-teman kali ini kita akan membuat sebuah pengantur tegangan dari ICL M317 regulator ini teman-teman di sini kita butuhkan satu biji aja ini harganya sekitar 4.000 sampai dengan 5.000 rupiah saja untuk satu bijinya ini teman-teman nah bahan selanjutnya di sini kita butuhkan sebuah potensio ukuran 10 kilo ohm nanti untuk lebih jelasnya silakan baca aja di deskripsi ya selanjutnya ada ini resistor kurang lebihnya 1 kilo ohm dan jangan lupa kita pakai heatsink untuk meredam panas dari IC regulatornya ini nanti teman-teman nah disini saya pakai heatsink yang kecil aja seperti ini ini udah cukup ya selanjutnya di sini saya pakai terminal untuk kabel input dan outputnya dua biji atau dua pasang ya teman-teman selanjutnya ada beberapa kabel yang sudah saya siapkan di sini dan juga ada papan ya papan nah nanti akan kita rangkai skemanya di papan ini supaya lebih jelas ya Oke sekarang langsung aja kita rangkai secara transparan Oke teman-teman yang pertama-tama di sini kita pasang dulu bagian IC regulatornya ke heatsink kita tempelin seperti ini ini menggunakan skrup ya teman-teman kita sekrup aja disini ini fungsinya heatsink ini untuk meredam panas teman-teman ya meskipun enggak begitu maksimal ya tapi setidaknya meminimalisir ya Oke jadi seperti ini udah kita pasang di heatsink ya Nah untuk selanjutnya kita tempelin aja di papan ini teman-teman supaya ini lebih jelas untuk skemanya ya saya buat pasang di sini nah ini nanti bagian potensio dan heatsinknya ini kita tempelkan seperti ini kita pakai lem teman-teman Oke jadi seperti ini ya teman-teman semoga nanti lebih jelas untuk skemanya nah ini kakinya kaki input positif sebelah kanan ini ini kita bengkokkan aja seperti ini nah kalau udah seperti ini teman-teman selanjutnya tinggal kita pasang aja kabelnya ya ini udah saya siapkan ini ini kabel yang kecil ini kita pasang dari sini kaki bagian input output ya Oh input kita pasang disini kita pasang di kaki inputnya potensio seperti ini sama kita pasang di kakinya transistor yang paling kiri atau kaki adjustable ya ini untuk penyesuaian kalau di transistor-nya nah kita pasang seperti ini oke seperti ini ya dan selanjutnya disini kita pasang bagian ini resistor resistornya ini kita kasih timah dulu untuk resistornya supaya lebih mudah saat ini penyolderan ya teman-teman oke ini kita pasang di kaki tengah dari transistor atau kaki output ini ya kita pasang disini lalu kita pasang ke bagian tengah kaki potensio atau pin potensio ini bagian outputnya teman-teman nah kita pasang seperti ini untuk skemanya supaya ini lebih mudah dipahami ya teman-teman nah kalau udah seperti ini selanjutnya kita pasang bagian kabel yang warna merah ini untuk jalur positif ya kita kita pasang di inputnya transistor atau kaki sebelah kanan kita solder disini oke seperti ini ini untuk input jalur positif dan sekarang ini untuk kabel merah yang selanjutnya ini 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 untuk output ya output positif teman-teman output positifnya ini kita ambil dari sini juga dari kaki tengah nah ini udah saya siapkan seperti ini dan kita pasang lagi kabel yang warna hitam ini untuk ground atau nanti untuk positif atau negatifnya dari sini oke jadi seperti ini untuk orang kayaknya ini mudah banget nah sekarang ini tinggal kabel kita sambung di bagian sini ini untuk negatif ya teman-teman yang warna hitam ini ini untuk negatif kita sambung di jalur sini nah ini ini sepertinya terlalu kepanjangan teman-teman kita potong dulu sekarang ini kabel hitam ini sebagai negatif kita pasang disini kita pasang seperti ini sekarang tinggal kita kita pasangkan di ininya terminalnya ini teman-teman ya kita pasang seperti ini disini dan disini yang sebelah kanan ini input dan sebelah kiri ini output oke teman-teman seperti ini untuk hasil akhirnya silahkan diamati dan dipahami ya semoga ini sekemanya lebih jelas sekarang tinggal kita pasang kenopnya ini teman-teman ke sini kita pasang kenopnya supaya lebih mantep lagi seperti ini oke jadi ini untuk spesifikasi dari IC regulator LM317 ini untuk arusnya ini sampai 1,5 ampere aja teman-teman jadi nggak bisa lebih dari itu ya dan untuk bagian kanan ini untuk terminal inputnya dan yang kiri ini untuk terminal outputnya nah sekarang kita akan coba langsung tes pakai adapter aja adapter 12 volt ya adapter 12 volt ya teman-teman ini kita pasang disini untuk negatifnya dan ini untuk positifnya dan di bagian sini kita cek pakai multitester ya oke ini udah kita tancapin disini untuk kabel prop dari avometernya atau multitester nya ya kita tancapin di output dan ini dari input lalu kita langsung saja ini kita setting lagi di 20 volt nah seperti ini nah ini udah menunjukkan angka 1,8 volt ya nah ini tinggal kita putar aja bagian kita naikkan knopnya ini atau potensinya tinggal kita naikkan lagi ya kita naikkan ini udah 3 volt nah ini udah 3 volt ya kita naikkan kita naikkan lagi udah 4 volt ini 7 volt 8 volt ya nah ini 8 volt ini bisa diturunkan lagi sesuai yang kita inginkan kita buat 1,87 bisa di bawahnya pun sebenarnya juga bisa tergantung resistornya ya oke kita naikkan lagi ini 8 volt 8 volt kita naikkan lagi 9,10,11 12 mungkin 13 lebih dikit ini ya nah ini 13 udah mentok ini teman-teman ini udah mentok jadi ini tuh IC regulator LM317 ini tergantung input supply nya ya jadi ini bisa bekerja sampai dengan 37 volt sebenarnya tapi kalau kita inputnya supply ini pakai 12 volt ya ini 12 volt kalau kita pakai 30 volt ya ini 30 volt 24 volt ya 24 volt gitu ya jadi tergantung dari supply nya kita menggunakan berapa volt dan untuk kemampuannya sendiri dari LM317 ini bisa sampai 37 volt dan 1,5 ampere teman-teman jadi seperti itu nah ini bisa kita sesuaikan ini bisa kita gunakan untuk dimer dimer lampu LED DC LED DC maupun dinamo DC ya kita turunkan lagi teman-teman nah kita naikkan lagi seperti ini oke jadi seperti ini ya caranya membuat sebuah pengatur tegangan menggunakan IC regulator LM317 ini rangkainya itu seperti ini mudah banget simple banget jadi ini kalau teman-teman mau tambahkan kapasitor di bagian output dan inputnya itu lebih mantep lagi tapi kalau nggak ada kapasitor seperti ini aja sudah bagus ya karena ini tuh sederhana banget rangkainya oke jadi seperti ini skemanya silahkan dicoba sendiri di rumah jangan lupa untuk subscribe komen like dan share lain waktu kita sambung lagi dengan ide kreatif lainnya terimakasih sudah menonton sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa